Instrumentalisasi bantuan sosial atau popular politics dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran kemiskinan. Padahal seharusnya penghapusan kemiskinan dilakukan dengan cara seperti memperluas lakonan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar politik sehingga memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sense, teknologi, kesenian, dan beragam produk budaya. Kempat, selama 10 tahun pemerintah telah melanjutkan berbagai kebijakan yang telah mereduksi substansi pendidikan menjadi perusahaan administrasi belakang. Para pengajar dibebani berbagai borang penilaian, sementara substansi dan profesionalisme pendidikan terabaikan. Setiap tahun, prestasi pelajar kita dalam sains, matematika, dan bahasa semakin merosok. Ini mengacu pada ranking PISA. Di perbulan tinggi, jarang ada capaian mencolok dalam bidang sains, teknologi, kesehatan, dan sosial humaniora. Oleh karena adanya pembatasan, ruang berat ilmuwan, dan hambatan dana, sehingga tidak dapat menjawab keuntungan kemanusiaan dan peradaban. Kelima, telah terjadi kegerasan simbolik atau budaya melalui bahasa, simbol, representasi kekuasaan, penyalahgunaan ilmu. Dengan tujuan menyerang kesadaran, nilai, dan norma terkait kebaikan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan, demi memenangkan tindakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi yang telah seperti menimpa para grup besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah, usai menyatakan sikapnya. Kekerasan budaya akan menjadi pembenaran pada kekerasan psikologis. Terima kasih telah menonton!